Jumpa lagi di Dapur Gesha Butik Kali ini aku mau masak oseng mercon Langsung aja yuk, apa aja sih bahan-bahannya Isinya ada rempeloh ati Ini sudah direbus ya guys, dan sudah dipotong kecil-kecil Kemudian kikil, sama sudah direbus dan dipotong Ati, juga sama sudah direbus dan dipotong dadu Untuk bumbu yang dihaluskan, ada bawang putih Ada jahe, ada lengkuas Ada bawang merah, cabai rawit Biar pedas banget guys, sama cabai merah Kemudian disini ada daun jaru Air asam, gula merah Kecap manis, dan penyedap rasa Langsung yuk, aku mau menghaluskan bumbunya Dengan cara mengulek teman-teman, yuk Bawang putih, jahe, dan lengkuasnya Bawang merahnya Cabai rawit Cabai rawitnya ada yang sudah dipotong Ada yang masih utuh ya guys Nanti yang masih utuh, rencananya mau aku cempungin Jadi kita pisahin dulu ya Kenapa aku iris, biar gampang guys Buat nguleknya Kemudian, cabai merahnya Biar kita kasih garam sedikit ya Biar kita kasih garam sedikit ya Oke, bumbu yang dihaluskan Sudah jadi guys Rada kasar sih Yaudah ya, gak apa-apa Langsung aja yuk kita tumis Kita kasih minyak sedikit aja ya Minyaknya sudah panas ya Langsung kita tumis Bumbu yang tadi kita haluskan Kita masukkan jawa jeruknya Gula merah Ini ada perasa Kecap Kecap manis Air asam jawa Pariknya kita campurkan Setelah tercampur semuanya Semua bumbu Baru deh Kita masukkan Tempuk api Dan api Jangan lupa Masukkan cabai rawit yang putus Udah jadi nih Oseng melconnya Langsung kita platin yuk Jangan lupa Subscribe Like and comment See you Ditunggu ya Resep masakan selanjutnya Sampai jumpa